Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini mungkin kali ini saya hanya ingin sharing pengetahuan aja ya jadi gak membuat sesuatu sharing pengetahuannya itu tentang apa sih yang dimaksud dengan PWM tentu saja sebatas yang saya tau ya kan selama ini kalau kita ngoprek CNC yang berbasis Arduino dan CNC Shield QRBL itu selalu disebut ada output PWM pin yang ini ini walaupun Z labelnya tapi ini adalah output PWM karena Znya pindah ke spindle enable nah ini output PWM ini selama ini kan kita gunakan untuk mengendalikan spindle ya jadi kalau disambungkan dengan relay nanti spindle nya bisa on off bisa dikendalikan dari command dan kalau disambungkan dengan modul speed controller nanti spindle nya bisa dikendalikan kecepatan putarannya nah di kesempatan kali ini mungkin nanti akan kita lihat ya sebenarnya bentuk sinyal dari PWM ini seperti apa sih kalau dia bisa digunakan sebagai on off atau digunakan sebagai speed controller nanti mungkin untuk melihat PWM seperti apa nanti akan saya gunakan osiloskop ya nah ini nanti biar kelihatan bentuk sinyalnya sambil diukur menggunakan multimeter sebenarnya PWM itu bisa diukur gak sih itu tegangannya gitu oke nanti mungkin di tap disini kita masukkan ke osiloskop sambil nanti kita kasih perintah dari komputer ya dari universal gecko sender perintah-perintah untuk mengendalikan spindle yaitu M3S sekian-sekian-sekian nanti akan kita lihat bentuk sinyalnya seperti apa oke ini saya rakit dulu oke ini sudah di tap ya ini masuk ke osiloskop ini ke multimeter oke sekarang kita lihat oke sekarang mungkin di komputer untuk mengaktifkan PWM kita setting dulu ya gearbellnya kita lihat disini setting nah ini untuk mengaktifkan PWM itu sebenarnya parameter yang untuk mengendalikan spindle ya ini minimum dan maksimum spindle minimumnya 0 maksimalnya misalnya saya isi sembarang saja contoh aja 1000 ini oke 1000 save close oke kemudian ini sinyalnya belum kelihatan mungkin untuk mancing saya aktifkan PWM nya dengan perintah M3S angka antara 0 dan 1000 ya mungkin saya ambil 500 nah ini sinyal sudah keluar oke bentar kita sesuaikan dulu biar enak dilihat nah oke yang ini aja nah ini terlihat tadi kan saya masukkan perintah M3S500 artinya menghidupkan spindle dengan speed 500 nah ternyata outputnya seperti ini ya PWM berupa gelombang persegi ya disini ada informasi frekuensinya ini adalah 977,5 hertz sebenarnya desainnya di gerbel itu 1 kilohertz ya jadi 1000 hertz cuma mungkin meleset sedikit ada toleransinya disini terdeteksi 977 hertz dengan tegangan 2,48 rata-rata nah disini bisa dilihat periodenya 1 milisecond ya berarti 1 periode itu adalah dari sini sampai sini ya 1 gelombang dari sini sampai sini adalah 1 milisecond sementara frekuensinya misalnya saya anggap 1 kilohertz berarti dalam 1 detik ada 1000 seperti ini ya ada 1000 kotak ada 1000 dari sini sampai sini itu ada 1000 nah ini tegangan puncaknya 5,2 volt yaitu tegangan ini ini 5,2 volt yang disini 0 volt nah jadi PWM itu berupa tegangan yang naik turun ya 0 ke 5 turun 0 lagi ke 5 turun ke 0 lagi nah terus apa sih maksudnya PWM PWM kan singkatnya pulse width modulation ya jadi harusnya modulasi lebar pulsa ya nah kita lihat nanti beberapa contoh parameter yang akan kita inputkan misalnya akan saya masukkan M3 S100 ya nah ini ternyata ini misalnya ini pulsanya pulsanya mengecil ya karena saya masukkan 100 kan maksimal 1000 saya masukkan 100 pulsanya seperti ini coba saya tambah ke 200 mungkin langsung aja S200 ya karena M3 gak perlu diketik lagi nah kalau 200 dia tambah lebar kemudian 300 tambah lebar lagi 400 tambah lebar lagi langsung aja misalnya 700 eh sorry salah komen S700 oh tambah lebar lagi ya jadi angkanya semakin besar dia semakin lebar yang ini yang yang pulsa ke atasnya itulah makanya dinamakan pulse width modulation jadi pulsa eh apa modulasi lebar pulsa coba kita mentokkan ke 1000 ya S 1000 oh ternyata kalau 1000 dia on terus ya ini ada di 5 volt ini kalau kita lihat di multimeter sama tegangannya 4,9 ternyata kalau 1000 coba kita turunkan sedikit S 950 misalnya nah jadi mungkin bisa kelihatan ya jadi semakin kita masukkan nilai yang semakin mendekati maksimum tadi kan maksimumnya 1000 itu yang bagian atasnya ini semakin lebar contoh kita ambil tengah misalnya tadi S500 kan nah kalau 500 kan 500 itu terhadap 1000 kan separohnya ya jadi ini pun ternyata jadi separohnya ya nah ini dikenal sebagai duty cycle duty cycle adalah persentase yang atas ini terhadap satu siklus nah ini duty cycle 50% artinya ini lebarnya 50% dari ini dari seluruh ini satu periode berarti berarti setting di grbl nya itu mempengaruhi jadi kalau kita setting 1000 kalau kita masukkan 500 artinya gelombangnya akan setengahnya yang bagian tingginya ini kita bisa masukkan berapa aja ya di grbl yang maksimalnya misalnya kita masukkan 10.000 itu berarti nanti kalau 5000 itu ya bentuknya seperti ini sama karena 5000 terhadap 10.000 kan 50% nah seperti itu nah ini ini adalah tegangan rata-rata ya jadi kalau kita lihat kalau duty cycle nya 50% ini tegangan rata-ratanya adalah setengah dari maksimal 2.48 2.5 lah dari 5 nah coba aja kita tes yang 100 S100 nah ini kan berarti duty cycle nya 10% jadi ini 10 dari 100 atau 100 dari 1000 dari sini ke sini dianggapnya 1000 sehingga kalau ini tadi masukin 100 duty cycle nya ini adalah 10% nah kalau 10% rata-rata tegangannya ini mungkin setengah volt ya kita anggap setengah volt kita lihat di multimeter 0.5 kan tegangannya jadi duty cycle itu mempengaruhi besar tegangan rata-ratanya juga ya jadi kalau tegangan totalnya 5 volt kalau dia 10% berarti 10% dari 5 volt nah coba kita ambil misalnya S 800 nah ini adalah duty cycle 80% berarti ini 80 terhadap 100 80% nah tegangan rata-ratanya pun 3,8 ini harusnya kalau 80% tegangannya 4 volt kita lihat kita lihat di multimeter 3,95 ya ada deviasinya tapi masih dalam toleransi nah inilah karakteristik yang ditangkap sama controller speed controller atau modulo relay jadi semakin semakin besar duty cycle semakin besar bagian yang atas ini lebarnya itu tegangannya semakin tinggi jadi kalau relay itu nanti mendeteksi tegangan yang mendekati 5 itu sebagai logika 1 sehingga relaynya bisa on oke sekarang mungkin akan saya coba misalnya bagaimana jika angka di settingan GRBL yang 1000 tadi kita buat 0 kita coba aja kita buat 0 oke sinyalnya hilang ya 0 vol karena kereset oke kita kasih perintah M eh sorry M3 M3 saja ya gak usah pakai speednya nah ini kalau yang mode ini dimana parameter GRBL nya itu 0 dan 0 untuk minimum dan maksimum middle speed itu ternyata baru dikasih perintah M3 saja itu sudah on ya ini jadi 5 volt ini jadi kalau kita kasih perintah dengan ada S nya M3 S 1000 misalnya nah itu sama sekali gak berubah ya jadi jika GRBL nya kita set 0 jadi dia PWM nya gak keluar PWM keluar kalau ada settingan ada angka di parameter GRBL nya nah seperti itu mungkin ini berguna nanti kalau teman-teman mau setting parameter GRBL yang 30 sama 31 tadi oke kita balikin lagi ya ke angka 1000 misalnya atau misalnya yang minimum kita kasih angka 500 oke sekarang sekarang kita coba M3 S yang angka diantara 500 sama 1000 ya 750 oke ini kalau kita kasih angka pas tengah-tengah antara 500 dengan 1000 itu ternyata ininya pun tengah-tengah coba kita kasih yang paling rendah S 500 oh ini kecil kalau kita kasih angka di bawah 500 S 100 oh ternyata masih yang 500 tadi kita kasih angka di atas 1000 S 2000 oh ternyata dianggapnya 1000 jadi range range yang kita setting di grbl menentukan yang paling kecil dan paling besar ya mungkin kira-kira seperti itu semoga ilmu ini nanti bisa jadi tambahan pengetahuan misalnya mau setting speed controller itu angka yang pas itu seperti apa yang cocok oke gitu aja mungkin teman-teman cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh